Presiden Jokowi Dodo diketahui menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Jepang, Yosihide Suga, pada selasa 20 Oktober kemarin. Kunjungan tersebut diterima Presiden Jokowi di Istana Bogor. Dalam kesempatan itu, pemerintah Jepang sepakat akan memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Suga dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi Dodo seusaha pertemuan bilateral di Istana Bogor. Pinjaman yang diberikan oleh Jepang sebesar 50 miliar riyan atau setara dengan 6,95 triliun rupiah. Selain memberikan bantuan berupa pinjaman uang, Jepang juga mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis. Tak hanya itu, kedua negara juga sudah menyepakati pembukaan perjalanan, namun terbatas untuk perjalanan bisnis dengan syarat yang ketat. Sementara Presiden Jokowi menyatakan Jepang sejak awal menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam penanganan COVID-19. Salah satunya terlihat dari evakuasi 69 WNI anak buah kapal Diamond Princess di Yokohama beberapa waktu lalu. Selain peminjaman dana, kunjungan PM Jepang ke Indonesia juga untuk meningkatkan hubungan bilateral antar negara. Kunjungan Suga ke Indonesia ini merupakan pertama kalinya baginya setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebelum ke Indonesia, Suga terlebih dahulu mengunjungi Vietnam pada Senin lalu. Bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri bulan September yang lalu. Hal ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk terus memperkokoh komitmen strategis antara Jepang dan Indonesia. Saya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi laut yang damai. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!